Pengembang EA bahkan enggak mau mengharap bisnis proses. Ini bagi saya agak aneh, karena startingnya dari proses bisnis. Proses bisnisnya harus lengkap dulu harusnya. Ini beberapa kendala. Jadi pengembang EA itu isinya cuma 4 orang, 3 orang, terus kemudian kerjanya datang 2 minggu sekali, diskusinya cuma 2 jam, enggak dapat apa-apa. EA yang saya bangun untuk organisasi itu nanti tidak berakhir hanya di cetak, tapi dia living document. Saya ingin itu diakses setiap hari, saya ingin itu jadi pedoman untuk setiap karyawan. Ketika karyawannya rotasi, eh kerjaan saya apa? Lihat EA. 1-2 jam kita jelaskan EA, paham. Oh visinya ini, misinya ini, tujuannya ini, ini nyambung ke proses bisnis, regulasi apa saja yang dipakai, semuanya nyambung. Integrated multidimensional EA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-Ibu sekalian. Hari ini kita akan membahas satu series bahwa ternyata ada penelitian yang bisa kita bentuknya improvement gitu ya dalam bidang software architecture gitu ya. Kalau dalam sisi orang IS ini masuknya ke enterprise architecture naming-nya. Kalau dalam sisi orang software engineering masuknya ke software architecture. Jadi penelitiannya tentang enterprise architecture. Dan kita masih bisa improvement loh di EA itu bahkan ini yang hari ini akan saya jelaskan ke Bapak-Ibu sekalian. Nanti mudah-mudahan bisa dijadikan contoh. Jadi bukan berarti saya beri contoh terus kemudian contoh ini dicontek gitu bukan ya. Ini contoh ini analoginya dipakai untuk penelitian Bapak-Ibu sekalian. Saya beri judul langsung improvement yang saya lakukan integrated multidimensional enterprise architecture. Yang belum kenal saya kemarin gak ikut. Nama saya Romi. Romi Satriwahono. Saya lahir 45 tahun yang lalu. SD SMP saya di Semarang. SMA di Tarunan Nusantara Magelang. Saya angkatan pertama. Saya ikut program Bapak-Ibu. Saya ke Jepang selama 10 tahun. Di sana selain di kampus saya juga part-time job di banyak tempat. Saya sempat ke selam bersih perusahaan Jerman ya. Slumberger gitu ya. Saya sempat lama juga jadi game developer di Activision. Banyak game-game engine, fisik engine saya yang bangun di Activision itu gitu ya. Terus kemudian 2004 saya pulang ke Indonesia. Saya kerja di Lipi selama 3 tahun. Terus kemudian saya mendirikan perusahaan. Saya keluar dari Lipi. Perusahaannya namanya Brandmatics. Awalnya di training center. Terus kemudian kita mulai mengharap proyek-proyek software development, data mining, enterprise architecture gitu ya. Khusus untuk yang enterprise architecture itu KPK, Ristek Dikti, INSW itu beberapa karya kita. Termasuk kalau yang sudah berhasil diimplementasikan dengan sangat baik. Dan termasuk dapat beberapa award itu PGB. Terus kemudian juga sistematis banget di PLN gitu ya. Terus kemudian kalau khusus untuk di VCIT-nya saja itu di Pertamina EP. kita punya success story di sana. INSW itu kita juga yang bangun gitu ya. Cuman relatifnya kalau untuk kementerian itu ngedrive-nya lebih susah daripada swasta. Kalau swasta itu karena azasnya, oh ini benefit-nya ada ini. Efisien banget saya pakai ini. Ayo kita pakai gitu ya. Tapi kalau kementerian regulasinya kita buat dulu. Jadi nanti di proyek-proyek saya, saya termasuk harus ngedrive beberapa regulasi dan seterusnya gitu ya. Saya review di beberapa jurnal Scopus Index nanti kalau risetnya berhubungan dengan saya. Software defect prediction atau urusan feature selection di software defect prediction itu pasti terlemparnya ke saya nanti. Materi saya, kebanyakan saya publis ke sini Bapak Wiesklan. Khusus untuk materi hari ini, karena ini ada beberapa konten yang sifatnya agak restricted. Meskipun sudah saya pecah-pecah Bapak Wiesklan untuk menghindari non-discourse agreement. Jadi ada beberapa kontrak saya dengan BJP, PLN, KPK itu sifatnya ada NDA-nya ya. Makanya contoh nggak bisa solid saya berikan dari depan sampai belakang lengkap. Tapi saya cuplik-cuplik beberapa saya ambil dari FIF, beberapa saya ambil dari BJP supaya untuk menghindari pelanggaran terhadap NDA gitu ya. Hari ini nanti akan dibagi Mas Ari di akhir pertemuan hari ini. Cuma kalau materi-materi yang lain, yang bukan seperti hari ini, saya masukkan ke blog saya. Kalau yang komprehensif ada di lecture. Kalau yang mitos seperti itu biasanya saya masukkan ke dalam artikel posting biasa. Nah yang lecture lengkap ada di bagian lecture. Terus kemudian saya punya YouTube channel Romi Satriwahono. Nanti kalau hari ini nggak bisa ikut, pengen ngikut, pengen lihat ada di YouTube channel saya. Tiga hal yang akan kita bahas hari ini. Satu, apa dan mengapa enterprise architecture. Yang kedua, apa dan mengapa saya kok bangun kemudian integrated multidimensional enterprise architecture gitu ya. Terus kemudian studi kasus penerapan IDE nanti saya berikan contohnya. Yang pertama tentang apa dan mengapa EA dulu. Jadi saya ciptakan dulu musuhnya, kenapa kok kita harus bangun EA, EA itu untuk apa gitu ya. Baru kemudian ada masalah EA ini, masalahnya apa ini gitu ya. Itu nanti kejadilah terbelakang untuk IDE. Enterprise architecture ini termasuk bahasan yang rumit. Termasuk bahasan yang rumit. Beberapa orang yang ikut training di tempat saya bahkan sudah pegang sertifikasi TOGAF. Itu dia nggak bisa membangun enterprise architecture untuk perusahaannya gitu ya. Jadi ada beberapa dari perusahaan besar bahkan. Sepuluh orang, ada tiga orang sudah sertifikasi TOGAF. Tapi ikut course di tempat saya di Brandmatics. Course pengembangan enterprise architecture, EA development practice nama course-nya gitu ya. Karena mereka bisa ujian sertifikasi tapi nggak ngerti gimana cara membangun AI yang benar gitu ya. Makanya agak rumit. Terus kemudian kalau kita, oh gampang saya nanti baca bukunya aja. Buku enterprise architecture misalkan kayak TOGAF itu isinya 700 halaman. Bahasanya juga formal banget gitu ya. Sampai kita nggak paham ini kalau saya bangun dari mana nih. Makanya saya berikan contoh yang lebih simple. Pakai analogi. Enterprise architecture itu saya jelaskan dengan analogi yang sederhana. Saya pulang ke Indonesia tahun 2004. Bapak Fiskelan gitu ya. Poor by choice ini saya. Memilih miskin karena di Jepang saya sebelum pulang. Selam bersih dan Activision. Tempat saya part time dulu nawarin hampir 200 juta rupiah ya. 2 juta yen dulu per bulan gitu ya. Saya tolak, saya memilih pulang ke Indonesia. Memilih hidup miskin. Saya tinggal di rumah tipe 45 seperti ini. Motor saya satu, Honda Karisma. Itu teman perjuangan saya Bapak Fiskelan. Di LIPI saya juga digajinya 2 juta juga tapi nggak yen gitu ya. Tapi rupiah gitu kan. Total penghuninya 5, anak saya 3. Ada 2 kamar tidur, 1 ruang keluarga, 2 kamar manding. Ngurusnya gampang. Ketika saya serah terima rumah saya, saya nggak pernah tanya blueprint. Sampai sekarang blueprintnya juga nggak ada. Dan nggak ada masalah rumah itu. Karena apa? Kalau saya nyari septic tank, septic tanknya nongol di depan Bapak Fiskelan gitu ya. Saya pengen anak-anak saya nyoret di dinding di sini gitu ya. Saya nggak tahu catnya nomor berapa. Saya beli aja satu kaleng kecil cat. Itu saya cat ulang semuanya satu blok selesai gitu ya. Nggak ada masalah. Saya pengen lihat. Ini aliran listriknya ke mana sih? Aliran listrik kebanyakan keluar gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi simple, sederhana. Kamarnya cuma 2. Kalau anak-anak saya lagi urusan apa, saya tinggal teriak gitu ya. Nggak ada masalah. 2007 saya mulai bisnis. Perekonomian membaik. Tahun 2010 saya mulai pindah ke kota wisata. Rumah saya membesar. Bapak Fiskelan, nah kesulitannya mulai datang. Rumah saya 1000 meter persegi. Total penghuninya 13. Terus kemudian 7 orang anak. Anak saya muncul lagi. Dari 3 tadi muncul lagi 5 berarti. Jadi 7. Saya punya 1 ruang perustakaan. Yang saya pakai ini ruang perustakaan saya. Terus kemudian ada 3 ruang keluarga. Ada 10 kamar mandi gitu Bapak Fiskelan. Yang memotongin poncer juga saya sendiri tuh Bapak Fiskelan. Saya bentuk sendiri gitu ya. Kenapa kok sulit? Pertama ketika saya masuk rumah saya aja saya kena masalah besar. Jadi saya pengen letakkan jam dinding. Saya ambil tengah di dinding. Wah ini senter nih bagus ini. Kemudian saya ambil paku, saya paku. Dari dalam dinding meledak Bapak Fiskelan gitu ya. Ternyata pas sisi tengah, senter rapi itu ada kabel listrik. RG45 masuk kesana juga. Telepon gitu ya. Jadi pas saya paku pas kena kabel listrik gitu ya. Meledak saya terlempar gitu ya. Jadi dari sana saya mikir waduh ini gak bisa lagi nih. Saya harus tanya blueprintnya mana. Ketika saya tanya ke developer blueprintnya gitu ya. Ini Bapak yakin ya. Tapi yaudah Pak saya berikan gitu ya. Kalau pengen baca mungkin gitu ya. Sambil wajahnya gak enak ini ada apa ini gitu. Benar blueprintnya 200 halaman. Mirip kayak tesisnya mahasiswa-mahiswa saya gitu ya. Blueprintnya banyak tapi lengkap di sana. Karena apa? Ada arsitektur air. Arsitektur listriknya kelihatan gitu ya. Jadi saya terang-beneran ini. Ternyata aliran airnya itu Bapak yakin. Dan di bawah karpot tempat mobil saya ini ternyata ada volume berapa bu liter Bapak yakin. Untuk nampung dari PDAM. Jadi dari pump masuk dulu ke situ. Baru kemudian ditarik ke atas. Ditarik di atas ada torrent. Torrentnya juga ternyata ada tiga Bapak yakin. Di atas itu juga ada pemanas air gitu ya. Solar heart seperti itu. Ini saya beli dulu dari pengusaha orang kaya di Semarang yang bingung punya rumah banyak mau diapain gitu ya. Jadi akhirnya rumah baru belum sempat ditempati. Dijual susah karena kamarnya banyak. Akhirnya saya dapat rezeki. Tempatin ini Bapak yakin. Makanya di beberapa liku-liku rumah saya ini saya kadang nggak ngerti. Saya terpaksa pakai blueprint gitu ya. Dan blueprintnya lengkap. Bagusnya lengkap. Lengkap sampai apa? Merek dari keramiknya disebutkan. Nomor seri catnya dengan merek catnya juga kelihatan. Kenapa kok harus disebutkan? Karena kalau anak saya nyoret-nyoret ruang tamu saya Bapak yakin. Saya nggak bisa kaya dulu. Saya beli aja satu kaleng cat. Nggak bisa karena butuh 20 kaleng cat untuk nge-chat satu blok ruang tamu rumah saya ini dia. Rumit, saya jadinya butuh blueprint. Enterprise architecture itu Bapak yakin sebenarnya nanti blueprint rumah kita itu gitu ya. Jadi rumah besar, saya harus tahu gimana proses nguras kolam renang. Gimana proses bersihin taman. Gimana proses kalau anak saya berangkat ke sekolah. Tujuh orang anak itu berangkatnya beda-beda. Karena sekolahnya ada empat sekolah berarti ya. Kalau sekarang sudah ada kuliah berarti lebih nih. Yang SDSMP ada terbagi menjadi tiga gitu ya. Ada yang antar jemput setengah enam. Ada yang saya antar jam 7 kurang seperempat gitu ya. Lengkap semuanya gitu ya. Jadi saya harus mulai pahami proses ini. Terus kemudian karena sudah pada gede-gede punya data sendiri. Jadi ijazahnya keluar data. Nah dokumen-dokumen yang diproduksi seluruh penghuni rumah ini mau kita apakan gitu kan. Terus kemudian masing-masing punya laptop sendiri-sendiri sekarang gitu. Untungnya ada koneksi part di tempat kita gitu ya. Jadi di rumah kita ada satu perusahaan. Jadi kita nggak pakai seperti telekom gitu. Nggak kita pakai MyRepublic. Saya dapat yang 500 Mbps. Jadi saya pasang cloud server sendiri di rumah dan seterusnya. Enak gitu ya. Terus router saya juga ada tiga di rumah. Karena saya tempatkan di tiga tempat yang zona-zona yang banyak yang kosong kan soalnya nih. Infrastruktur. Printer saya letakkan di mana dan seterusnya nih. Jadi proses data infrastruktur itu saya harus harmonisasi. Kegiatan data. Kegiatan untuk proses data infrastruktur. Terus supaya tujuan organisasi kalau tujuan keluarga saya tercapai. Saya pengen ngantarkan anak saya sekolah setinggi mungkin gitu kan. Saya pengen anak-anak saya sukses. Saya pengen rumah ini tertata dengan baik gitu ya. Saya pengen tua nanti hidup relatif lebih nyaman dan seterusnya. Jadi ada beberapa mimpi. Ini kalau dalam organisasi visi misi tujuan tercapai. Kita harmonisasi proses data dan infrastruktur. Kalau rumah punya blueprint rumah seperti ini. Punya arsitektur rumah yang isinya arsitektur air. Air terbagi menjadi dua. Bersih dan kotor. Yang bersih terbagi lagi menjadi dua. Biasa dan panas gitu ya. Ini nanti bentuknya seperti ini. Nanti Bapak-Ibu sekalian. Kalau organisasi ternyata lebih rumit. Rumah seperti ini itu kondisinya sama dengan organisasi. Ketika teman-teman KPK datang ke saya. Untuk minta dibangunkan enterprise arsitektur. Itu juga bahasanya curhatnya mirip-mirip dengan kayak gini. Yang pertama. Organisasinya tumbuh. Sekarang sudah ada 2.000 pegawai. Terus kemudian rotasi pegawainya tinggi banget. Turn over tinggi. Bahkan levelnya bukan hanya tengah dan bawah. Tapi kepala gitu ya. Kepala tiga tahunan, empat tahunan sekali ganti. Banyak yang tidak pernah mencapai empat tahun. Ada kriminalisasi dan seterusnya gitu ya. Jadi berganti-ganti. Terus kemudian proses bisnisnya terpecah-pecah. Ada enam kedeputian misalkan gitu ya. Ada salon duanya juga banyak. Menyatukan semua proses itu rumit. Datanya juga tersebar. Jadi nggak terpadu, nggak akurat, sulit diakses. Terus kemudian aplikasi yang kita buat kadang redundant. Karena apa? Echelon 2 kadang buat aplikasi sendiri gitu kan. Nggak melewati TI misalkan gitu ya. Karena dananya ada. Jadi pengadaan infrastruktura itu juga nggak terkendali. Di sana beli sendiri, sini beli ternyata kok mirip setelah kita lihat gitu ya. Masalah ini yang melatar belakangi. Kenapa kemudian ada pergerakan kita bangun AI itu sebenarnya. Dan masalah ini bukan masalah hanya di kementerian kita atau perusahaan kita. Enggak. Di luar negeri, masalah ini datang. Kalau kita lihat EA Management Intel Case tadi, masalahnya sama. Background di papernya sama. Dia punya kantor di 60 negara, totalnya 80 ribu karyawan loh. Jadi bahasa-bahasanya sama seperti tadi. Datanya tersebar sehingga sulit diakses. Nggak lengkap. Nggak akurat. Sudah ada sistemnya. Tapi tetap ada sistem juga banyak. Rensa perusahaan nggak dikembangkan berdasarkan perencanaan bisnis dan IT. Gak nyambung dengan IT. Yang di pembangkitan Jawa Bali, struktur organisasinya cepat banget berubah setahun. Bahkan mungkin bisa dua sampai tiga kali. Rotasi pegawai juga tinggi. Banyak yang keluar masuk. Visi misi organisasi nggak pernah in line dengan proses bisnis. Proses bisnisnya sudah dibuat. Mereka punya Integrated Management System namanya, IMS ya. Cuma kalau strukturnya ganti kan bubar juga. Ini nanti gimana cara ngatasi supaya struktur ganti nggak ada masalah. Terus kepemilikan data, aplikasi dengan proses bisnis nggak terpetakan dengan baik. Di Dell juga sama. Kalau kita membaca digital transformation di Dell, white papernya. Ekspansi Dell ke berbagai negara. Akhirnya punya banyak sistem manajemen pemesanan. Sistem operasinya juga beda-beda. Terus kemudian nggak ada konsolidasi manajemen IT pimpinan bisnis. Jadi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan gede itu bapak-bapak sekalian Dell. Terus kemudian Azus. Itu kadang mereka produk portfolio-nya ribet banget ya. Ada yang deket-deket, ada yang dalam setahun diskontinue. Kita beli laptop, kita tanya lagi, mas ini laptopnya sudah diskontinue gitu ya. Jadi nggak ada kelanjutannya lagi gitu kan. Kayak gitu-kayak gitu jadi masalah di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Mereka makin lamban bergerak, inovasinya makin sulit gitu ya. Jadi kadang kalau kita keperluannya untuk game. Ini kebetulan saya kemarin nyari PC untuk multimedia editing. Supaya ketika saya seperti ini, saya editing dengan cepat. Saya berusaha cari yang branded rumit. Dell, Microsoft, rumit. Dan kalaupun dapat bagus harganya sudah tinggi banget gitu ya. Dell itu bisa di adjust gitu ya. Saya pengen RAM saya 64 misalkan gitu ya. Hardis saya pakai SSD aja, 1 tera misalkan gitu ya. Itu melonjak langsung gitu ya. Jadi sekitar 50 juta, 60 juta, udah nggak ini lagi gitu ya. Kalau kita ngerakit sendiri gitu ya. Ternyata masih hidup perakitan di Mangga 2 itu bapak-bapak sekalian. Jadi saya telepon ke sahabat-sahabat saya di sana. Oh masih pak gitu ya. Cuman nggak sebanyak dulu produknya gitu ya. Terus kemudian saya minta. Pokoknya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Hitungkan lebih efisien gitu ya. Jadi karena apa? Ya perusahaannya kecil dia. Dia hanya perakitan aja dia langsung, Pak ini mau dibangkan untuk main game nggak gitu ya. Gamenya mau rata kanan atau nggak? Ini ternyata wordingnya orang game ya. Settingnya itu supaya bisa high semua. Itu sistem spek kayak gimana yang diharapkan itu istilahnya rata kanan gitu ya ternyata. Inisiatif IT nggak berangkat dari strategi bisnis gitu ya. Pertamina EP. Pertamina EP itu masalahnya di divisi IT. Perkembangan portfolio IT nggak terkendali. Terus kemudian anggaran investasi nggak efektif efisien. Nah masalahnya muncul karena ada SKK Migas yang ngecek mereview seluruh kegiatan ini gitu ya. Makanya teman-teman SKK Migas kalau kita kasih AI-nya kayak gini, planning kedepannya kayak gini nggak ada yang redundant lebih happy gitu ya. Aplikasi data belum terpetakan karena cabangnya juga banyak. Masalahnya masalah IT kebanyakan. Jadi ada masalah AI itu mecahkan masalah organisasi juga oke. Mau dikerujutkan jadi masalah IT-nya juga oke. Kalau IT-nya manajemen aplikasi software infrastruktur seperti itu gitu ya. Jadi data, aplikasi, teknologi itu biasanya garapannya orang IT. Tapi kalau kita mau sambungkan dengan proses bisnis jadi garapannya orang bisnis gitu. FEF juga sama. Developer IT-nya rotasinya cepat resign gitu ya. Padahal ini sudah 10 tahun tiba-tiba resign, pindah ke startup bisnis dan seterusnya gitu ya. Akhirnya ada kesalahan coding mereka nggak tahu harus mulai dari mana karena dokumentasinya nggak lengkap gitu kan. Kita melakukan reverse engineering total selama 3 tahun hampir 5.000 modul ini belum selesai nih. Ini tahun ke-3 ini gitu ya. Pelunjakan permintaan aplikasi. Jadi kalau kita nggak tahu arsitektur aplikasinya jadi ribet. Ini aplikasi ini aplikasi yang mana gitu. Ini arsitekturnya nanti kita buat. Dari seperti itu, orang kemudian membuat enterprise arsitektur gitu ya. Enterprise arsitektur dibuat, kalau arsitektur rumah tadi seperti ini, aliran listrik, air. Kalau arsitektur organisasi nggak kayak gini tapi pakai BDAT. Arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur teknologi, arsitektur aplikasi gitu ya. BDAT cara nginget-ngingetnya. Air bersih dan kotor gitu ya. Kalau ditanya definisinya, saya ambilkan dari beberapa literatur. Di TOGAF juga menunjuk kayak gini, buku-buku juga menunjuk kayak gini. Secara umum saya rangkumkan EA, enterprise architecture, itu cetak biroorganisasi. Makanya blueprint ini sebenarnya. AI itu blueprint. Blueprint apa? Blueprint organisasi gitu. AI itu bukan aplikasi, bukan Mbak Uslan. Jadi membangun sistem informasi blablabla berdasarkan enterprise arsitektur itu salah gitu ya. Atau membangun sistem informasi rumah sakit dengan framework TOGAF itu salah. Nanti TOGAF itu framework untuk membangun EA. AI itu untuk organisasi, bukan untuk aplikasi. Jadi cetak biroorganisasi yang mencelaraskan visi-misi organisasi. Jadi saya pengen visi-misi organisasi itu nyambung dengan proses bisnis. Proses bisnis itu pada tempatnya di otomatisasi oleh aplikasi. Aplikasi jalan di atas teknologi gitu ya. Aplikasi dan proses bisnis menghasilkan data dan membutuhkan data. Makanya ada orang yang kemudian mengajari kita cara membaca. Cara membacanya adalah organisasi punya proses bisnis. Proses bisnis itu akan menghasilkan data gitu ya. Proses bisnis di otomatisasi oleh aplikasi. Aplikasi berjalan di atas teknologi gitu ya. Kalau kita ngomongin EA, setiap arsitektur punya artifact. Jadi sama aja kalau kita ngomongin arsitektur listrik. Oh itu ada kabelnya gitu ya. Arsitektur air itu ada pipa-pipa airnya gitu ya. Ini artifact, artifact, artifact. Bisnis arsitektur itu BMC, value chain diagram, proses bisnis. Data arsitektur itu arsitektur data, konseptual data diagram, visible data model gitu ya. Aplikasi arsitektur, application catalog, use case diagram. Jadi yang kita buat di UML kemarin keping-keping kita buat. Satu aplikasi, satu aplikasi, satu aplikasi kita buat. Itu nanti kita semua masukkan aplikasinya ke dalam enterprise arsitektur. Makanya semester 1 dan 2, belajar how to create code. Mata kuliahnya pemrograman dasar, pemrograman lanjut. Semester 4 dan 5, software engineering, system analysis and design. Itu how to develop software. Kita pakai UML, develop software gitu ya. Enterprise arsitektur semester 7 atau 8. Mata kuliah pilihan. Memanage how to manage software. Bukan lagi how to develop software, bukan. Tapi how to manage software. Teknologi catalog, location, network diagram. Jadi ujungnya nanti ada roadmap. Kita mau ngerjain apa, pengadaan apa, sesuai dengan arsitektur ini. Sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Dan ini menyelesaikan masalah apa? Menyelesaikan masalah, melihat masalah dengan komprehensif. Misalkan ketika saya audiensi pertama dengan Pak Ainun waktu itu jadi sekjen. Sekarang beliau juga jadi sekjen juga di Kemdikbud ya. Keluhan pertama, kes, proses pendirian program studi di Perguruan Tinggi itu sekarang lambat banget nih gitu ya. Teman-teman universitas pada komplain kok kita dirikan prodi susah banget gitu ya. Padahal ilmu berkembang, butuh prodi-prodi baru. Dan kalau butuh waktu lama jadi malas kita bikin udah jadi apa yang ada aja gitu ya. Jadi pembentukan jumlah program studi yang ideal nggak tercapek gitu ya. Jadi waktu itu saya dimintang analisis, saya cek yang di atas pejabat-jabatnya ngomong bahwa ini kesalahan staff saya deh kayaknya gitu ya. Ini soalnya mereka nggak segera kirim ke saya dan seterusnya. Ternyata setelah saya lihat proses bisnisnya Perguruan Tinggi itu sudah mengajukan gitu ya. Terus kemudian disposisi ke desain kelambagaan, desain kelambagaan ke analisis, analisis data diajukan ke Menristek Dikti. Menristek Dikti menyetujui harusnya prosesnya kayak gitu kan. Terus kemudian mengirim surat persetujuan ke Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi melakukan finalisasi, menerima naskah akademik gitu ya. Nah ternyata putusnya di mana? Putusnya bukan di staffnya, putusnya di bossnya nih ternyata nih gitu ya. Jadi hasil analisis itu sudah diajukan tapi ternyata nggak segera approve. Karena pekerjaannya banyak, mana yang harus didahulukan gitu kan. Dari Perguruan Tinggi ini sudah ada sistemnya, ada aplikasinya untuk pendirian jurusan prodi atau fakultas. Tapi ke Menristeknya tidak ada sistemnya yang komprehensif menjelaskan dan gampang. Jadi kalau approve ya udah approve nih, approve dulu nih klik approve gitu. Nggak kayak gitu. Tapi ini saya buat surat dulu approve, lambat akhirnya lambatnya di situ gitu. Tapi apakah ini kesalahannya terus kesalahan Menterinya? Juga belum tentu. Kalau kita analisis hanya proses bisnis, iya. Ini ada masalah ini di Menterinya. Tapi kalau kita analisisnya ke basisnya IE gitu ya. Nggak hanya proses bisnis, tapi datanya juga saya analisis, aplikasinya saya lihat. Jangan-jangan karena nggak ada aplikasinya, teknologinya. Jangan-jangan aplikasinya ada, tapi karena data senternya di internal sering mati. Akhirnya orang secara psikologis sudah lah males jadinya pakai. Nah, bisa aja kayak gitu. Sekali lagi. Bisa nggak masalah proses bisnisnya yang nggak ada. Belum lengkap, nggak valid, terlalu birokratif. Bisa. Bisa juga karena datanya. Transfer datanya itu nggak bagus gitu ya. Ada yang putus gitu ya. Bisa juga karena ini gara-gara aplikasinya, nggak ada fitur untuk upload data. Upload data, ternyata datanya harus dikirim. Formnya registrasi, tapi datanya dikirim misalkan gitu. Atau ini jalan sebenarnya, tapi begitu mengakses banyak, down. Seperti yang sekarang sering terjadi ya. Laporan-laporan dosen, dan seterusnya itu banyak banget. Kalau sudah mendekati deadline, servernya down. Kalau direset di sini. Ini nanti kita tinggal petakan. Apakah masalahnya itu proses bisnis? Apakah masalahnya aplikasi? Apakah masalahnya... Nah, kalau masalahnya, oh ini masalahnya aplikasi sih. Aplikasi pengajuan dirian fakultasnya harusnya dari depan sampai ke menterinya bisa approve langsung di sana. Bukan seperti sekarang. Sekarang sampai ke dirjen saja, nanti dari dirjen ke menterinya pakai manual. Nah, harus komprehensif, tambahin fitur. Kesimpulan bahwa ini ternyata harus ada perbaikan aplikasi, itu kita masukkan ke roadmap yang belakang. Masih masuk di EA nanti. Dengan IE, kemudian orang sadar bahwa, oh ternyata enak nih sekarang helikopter view dari organisasi saya bisa terlihat dengan lebih gamblang. Proses bisnis nyambung dengan data aplikasi teknologi gitu kan. Kalau kita mau meredesign merger akuisisi organisasi juga gampang. Dan aplikasi teknologi itu hubungannya terlihat terang beneran. Akhirnya orang membuat enterprise arsitektur. Buat seperti ini. Sampai kemudian orang bingung jargon IE itu deras. Orang bingung gimana cara membuatnya ini. Saya harus mulai dari mana. Metode ngembangin AI itu kayak gimana. Harus mulai dari mana. Apa yang harus saya gambar. Apa yang harus saya buat. Standar desainnya kayak gimana. Tahapan pembuatannya kayak gimana. Nah orang kemudian membuat enterprise arsitektur framework. Sudah dimulai bahkan oleh Zahman. John Zahman. Bapak-Ibu sekalian ini salah satu sahabat saya, guru saya. Saya sering kirim email dulu ke beliau gitu ya. 1987 ketika kita sibuk coding, dia sudah memperkirakan bahwa suatu saat akan chaos ini. Gitu ya. Ini kayak Bill Gates memperkirakan suatu saat akan ada wabah dan seterusnya gitu ya. Sampai akhirnya terjadi dari konspirasi sekarang. Zahman dulu memperkirakan. Ini nanti suatu saat ketika semua orang kembangin software, organisasi akan bingung. Karena apa? Ada ratusan software di dalamnya gitu ya. Gimana cara memanagenya? Zahman membuat Zahman Framework. Itu enterprise arsitektur framework gitu ya. Framework yang dipakai supaya bangun EA-nya lebih gampang gitu ya. Framework itu library lah. Template, contoh gitu kan. Gartner juga membuat EAP. Jadi yang paling sering dipakai oleh mahasiswa Indonesia untuk skripsi anak SI atau TCS gitu ya. Zahman sama EAP gitu ya. Sampai sekarang masih ada. 1995 datang satu organisasi yang lebih open dan nggak individual ala Zahman. Open group mereka bikin TOGAF gitu ya. Open karena apa? Mereka mengumpulkan konsorsium pengembang-pengembang EA. Yuk kalau menurut anda EA itu kayak gimana tuh cara bikinnya gitu ya. Metodologinya kayak gimana gitu ya. Kalau Zahman nggak menjelaskan metodologinya, dia konsentrasinya ke artifact apa yang dibangun. Tapi kalau TOGAF menjelaskan metodologinya dan artifact seperti apa yang sebaiknya kita bangun. Selain itu banyak lagi yang bermunculan. FEAF, TAF dan seterusnya. TOGAF gitu ya. Boleh dikatakan sekarang yang leading dan paling nyaman kita karena apa? Bukunya, dokumentasinya bebas kita akses. Siapapun bisa baca, siapapun bisa lihat. Artifak-artifaknya juga dari kita, oleh kita, untuk kita. Karena apa? Saya kirim artifact ke sana, contoh nanti dijadikan template sama TOGAF gitu ya. Nah ini satu sisi bagus, satu sisi masalah. Nanti di belakang saya jelaskan kenapa jadi masalah gitu ya. Framework datang buat EA jadi lebih mudah gitu ya. Lebih standar. Jadi kalau TOGAF framework itu, ini yang lainnya nggak perlu saya bahas ya. Saya bahas TOGAF-TOGAF aja. Metodologinya kita diajari gitu ya. Preliminary, siapkan dulu visi, siapkan dulu dokumennya apa. Terus kemudian masuk ke organisasi saya, visi dan misinya apa? Arsitektur Vision A. Terus kemudian mulai bikin bisnis prosesnya, bisnis arsitektur. Terus kemudian mulai arsitektur data dan aplikasi. Ini kalau TOGAF dia gabungin jadi satu, data dan aplikasi jadi information system arsitektur. Terus kemudian ini berjalan di atas teknologi apa gitu ya. Kalau sudah jadi, yuk kita siapin ada opportunity apa, kira-kira yang bisa kita bangun untuk roadmap ke depan. Siapin migration planningnya gitu ya. Siapin gimana cara saya mengimplementasikan. Governance-nya kayak gimana. Kalau ada perubahan, nanti muter lagi ke atas gitu ya. Nah setiap fase nanti kita bikin artifact kayak gini. Artifact ini standar dari TOGAF masuk ke buku putihnya TOGAF ya. Seperti ini apa adanya saya ambil. Jadi ada TOGAF metodologi membikin TOGAF artifact. Yang kita sebut dengan enterprise arsitektur itu sebenarnya TOGAF artifact ini. Bapak-Ibu sekalian TOGAF artifact ini enterprise arsitektur gitu kan. TOGAF itu framework untuk membangun EA menyediakan apa? Metodologi dan tools untuk mendukung kita dalam acceptan, production, use, maintenance dari enterprise arsitektur gitu ya. Tools ini bukan berarti tools software bukan ya. Tools itu dalam arti misalkan bisnis skenario itu nanti namanya tools gitu ya. Basis pola berpikirnya iteratif, jadi ini nanti iteratifnya bisa per satu arsitektur, bisa siklus yang gedenya iteratif juga. Bisa diakses oleh siapapun free gitu ya untuk membangun enterprise arsitektur gitu ya. Terus TOGAF membuat beberapa klasifikasi. Jadi kata dia artifact itu tiga bentuknya. Katalog, matrix, sama diagram gitu. Nanti kalau saya membangun proses bisnis, terus saya sambungin bahwa ada aktor, ada ini disebut building block gitu ya. Dia membuat terminologi-terminologi. Terminologi ini kemudian agak kebablasan gitu ya. Karena banyak hal baru. Misalkan ketika yang belajar TOGAF yang sering tanya ke saya, Pak enterprise continuum itu apa pula gitu kan? Ada lagi arsitektur framework, ada lagi rumit banget gitu ya. Ada istilah artifact, ada arsitektur building block, ada deliverables. Arsitektur deliverables ada ini makhluk apa gitu ya. Cara gambar gampangnya, cara jelasin gambarnya sebenarnya seperti ini. Metodologi, proses gitu kan. Ini boleh iteratif. Siklusnya dalam satu arsitektur, bisa juga tiga ini siklus, muter. Terus kemudian ke atas dan muter lagi di sini oke. Artifact jadi artifact nanti. Jadi hasil dari metodologi ini jadi artifact. Artifactnya ada katalog, matrix, sama diagram. Artifact itu kalau saya pengen bikin jadi kontrak, atau saya siapkan untuk deliverables ke klien, itu bentuknya bukan dalam bentuk artifact ini, tapi deliverables gitu ya. Dokumen-dokumen itu deliverables. Nanti semua ini, artifact ini, saya masukkan ke dalam repository. Cara saya memilah, menyusun, menggrooming repository, itu disebut enterprise continuum gitu ya. Cara mengklasifikasi gitu ya, itu enterprise continuum. Boleh nggak saya pakai cara penggambaran yang lain? Misalkan saya pakai caranya Zahman nih, Boleh gitu ya, cuman pusing aja kita gitu ya. Jadi kalau saya mending konsentrasi ke ala TOGAF daripada saya pindah. Soalnya Zahman itu memang strong di visualisasi gitu ya. Cuman kalau kita gabungin dengan TOGAF untuk penggambarannya jadi agak rumit. Terminologi EE ini kemudian rame. Orang kemudian bingung, lah itu ada IT blueprint, IT roadmap, IT master plan. Itu apa pula nanti gunanya? Nah ceritanya gini, Pak Bapak. Divisi IT itu sebelum tahun 2010, rata-rata kebanyakan di dunia ya, itu menggunakan IT blueprint, IT master plan. Cuman ini kehilangan ruh nih. Divisi IT kalau disuruh buat IT blueprint, kan sebenarnya IT blueprint itu argumentasi ke teman-teman bisnis, ke BOD bahwa investasi IT kita itu nggak mubazir loh gitu. Makanya lu buat roadmap, lu buat blueprint, mau investasi kemana, balik modalnya kapan gitu kan. Cuman karena orang IT-nya kerja sendiri, dia nggak mikir itu proses bisnisnya kayak gimana, nggak saya pikir gitu ya. Akhirnya blunder terjadi. IT blueprint itu isinya nanti, listing aplikasi, gambar arsitektur jaringannya, gitu aja gitu ya. Bayang bagi orang BOD, bagi orang bisnis, ini karpeopo ini, apa manfaatnya untuk saya? Kalau gambarmu hanya gambar network, gambarmu listingnya hanya aplikasi, nyambung ke bisnisnya, nyambung ke visi-misi organisasi dimananya. Padahal IT itu datang untuk membuat pekerjaan kita lebih efisien. Gitu kan Bapak-Ibu Sekulat. Lah kok sekarang dirimu nggak cerita itu, malah cerita. Jadi kayak menyenangkan diri sendiri gitu ya. Ada beberapa tulisan bahkan, bangun cetak blueprint IT, orang IT itu kayak onani ilmiah gitu ya. Jadi menyenangkan diri sendiri aja, karena apa? Orang bisnisnya ngapain lu bikin kayak gini gitu, apa hubungannya dengan BOD gitu kan. IT roadmap sering kehilangan ruh dasar bahwa solusi IT dibangun untuk mengotomatisasi proses bisnis. Ini sudah saya ceritakan sebelumnya ya. Membuat bispro lebih efisien. Makanya perlu kita simulasi, validasi gitu kan. Time analysis, resource analysis, sebenarnya kayak gitu. Operasional perusahaan lebih murah, karena tadinya, kemarin saya berikan contoh UGD. Rumah sakit UGD, tadinya SLA-nya satu pasien 17 menit gitu ya. Dengan menggunakan aplikasi cerdas, sistem cerdas untuk bisa mengklasifikasi tingkat gawat darurat, ternyata satu pasien bisa ditangani 8 menit. Efeknya apa? Bisa nampung pasien lebih banyak. Nah, efeknya income perusahaan jadi lebih gede, lebih murah karena apa? Saya nggak perlu resepsionisnya ada 5 gitu ya. Saya hanya perlu resepsionis 1 misalkan gitu ya. Bisa saya lihat terang beneran. Karena beberapa sudah di otomatisasi gitu. IT itu penting meningkatkan ROI, mempercepat BIP perusahaan gitu ya dalam rangka melaksanakan visi dan misi atau tujuan organisasi gitu ya. Pengembangan solusi IT, aplikasi data teknologi, kadang omong kosong gitu ya. Kalau nggak berangkat dari proses bisnis apa yang mau di otomatisasi. Dan ini kelewat. Setiap suborganisasi, setiap direktorat itu KPI-nya apa toh? Orang IT nggak mau tahu gitu ya. Pokoknya saya bikin aplikasi itu kayak gini gitu ya. Risiko apa yang timbul dari proses bisnis di otomatisasi bukan urusan saya. Orang IT lagi-lagi ngomong kayak gitu gitu ya. Efeknya apa? Proses bisnis, KPI, risiko yang harusnya nyambung selaras, harmonis dengan range setera perusahaan nggak nyambung gitu kan. Nah, itu yang kemudian satu dekade terakhir, mulai 2010 saya lihat rame ya. Kalau lihat digital transformation, enterprise architecture, implementation kayak D-DEL, segala macam. Itu 10 tahun terakhir perusahaan-perusahaan nggak pakai IT blueprint, perusahaan-perusahaan pakainya istilahnya enterprise architecture. Jadi karena nyambung dari atas sampai bawah. Visi, misi, proses bisnis semuanya saya sambungin gitu ya. Saya pengen bangun EA pakai COVID. Bener nggak? Salah. COVID itu framework untuk memonitoring dan evaluasi. Gimana cara saya mengukur kematangan? Gimana cara saya mendefinikan komponen-komponen IT apa yang sebaiknya ada di perusahaan? Itu pakai gayanya. COVID saja nanti. Saya akan mengukur tingkat kematangan implementasi IT dengan TOGAF. Salah pula. Jadi ini framework-frameworknya ini penting kita catat biar judul kita nggak keliru. Soalnya banyak banget yang salah. Ada lagi membangun EA berbasis ITIL. Itu juga rumit ketemunya di mana. EA itu letaknya di tengah. Hasil dari EA itu nanti roadmap salah satunya gitu ya. Selain enterprise blueprint terus ada roadmap. Roadmapnya yuk kita jalankan di manage projectnya pakai PMBOK atau Prince gitu kan. Nanti hasil dari membangun. Misalkan kamu membangun sistem nih ini. Sistemnya itu jadi service gitu ya. Service itu dikelola oleh ITIL itu gitu kan. Pada saat saya membangun proses bisnis. Oh ada frameworknya loh. BABOK. Business Analyst Body of Knowledge. Ada EPQC gitu ya. Ketika saya mikir tata kelola data. Ada DM Book. Data Management Body of Knowledge. Ketika saya ingin lihat tata kelola arsitektur aplikasi. Cara testingnya. Mulai dari requirement gathering di depan. Itu ada software engineering body of knowledge gitu ya. Nanti semua hal ini. Saya ingin monitoring dan evaluasi. Pakainya COVID yang ada di atas gitu. Kira-kira enterprise arsitektur dengan framework yang lain. Seperti ini gitu ya. Hubungannya. Dan ini. Gaya ini. Kemudian saya buatkan draftnya untuk kementerian. Kementerian RISTEK Dikti. Jadi Permen RISTEK Dikti 62 tahun 2017. Tentang tata kelola IT. Basisnya dari ini gitu ya. Jadi yang kelola kampus Bapak-Irla. Nanti harus ngikutin Permen RISTEK Dikti 62 ini. Harus punya EA gitu sebenarnya. Itu dia omongan enterprise arsitektur. Loh. Setelah saya baca itu. Udah lengkap itu mas. Udah nggak bisa diwapain gitu ya. Riset juga udah sulit itu gitu kan. Bener. Riset itu secara umum. Bahwa misalnya penelitian itu secara umum. Kita males ngambil yang sudah jadi framework gitu. Karena apa? Capek. Karena itu sudah komprehensif. Sudah lama gitu kan. Biasanya kita hindari. Makanya kalau nyari TOGAV di Science Direct. Nggak akan ketemu. Temunya paling buku gitu ya. Review paper gitu. Tapi nggak akan ketemu artikel technical paper. Nggak akan ketemu lagi gitu ya. Karena orang menghindari. ISO 25 ribu misalkan gitu ya. Oh saya pengen improve. Waduh. Udah capek itu nanti sudah jadi standar soalnya gitu kan. Biasanya kita hindari untuk nguprek-nguprek framework. Tapi apakah masih memungkinkan? Masih memungkinkan. Masih memungkinkan. Jadi ceritanya gini. Saya berangkatnya dari mimpi-mimpi itu. Terus kemudian mimpi-mimpi EA seperti itu. Terus kemudian saya lihat nanti apa yang terjadi gitu ya. Apa yang terjadi. Orang membuat EA. Tender EA kemudian banyak. Hasilnya bentuknya cetak seperti ini. Dan ternyata setelah saya survei muter. Pada saat saya datang ke KPK. Di KPK sudah punya blueprint juga. EA juga bentuknya cetak seperti ini. Dan nggak pernah dilihat gitu ya. Ketika kita lihat Pertamina EP juga sudah ada. Tapi bentuknya cetak gitu ya. Yang itu expired pun expirednya sudah 3 tahun. Itu ya nggak apa-apa. Jalan terus loh. Berarti blueprintnya bukan blueprint. EA-nya bukan EA ini sebenarnya gitu kan. EA-nya bukan nggak bermanfaat juga. Mau ada atau nggak juga nggak masalah gitu kan. Itu kondisi EA kita. Jadi masalah pada EA itu sudah ada. Bentuknya statis. Toolsnya terpisah-pisah. Hanya dilihat ketika akan diperbarui. Bukan dilihat ketika kita pengen tahu mecahkan masalah. Bukan. Soalnya bentuknya cetak. Tendernya sudah selesai. Cetak. Udah nanti kalau pengen lihat ke sana gitu ya. Terus ternyata mimpi tentang risk. Setiap organisasi sekarang punya risk management sendiri. Punya taksonomi risk sendiri. Risk itu nggak pernah dihubungkan dengan enterprise architecture. Nggak pernah dihubungkan dengan proses bisnis juga. Padahal ini di beberapa organisasi. Kayak KPK, PJP, PLN itu urgen banget. Risikonya didulukan gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan pembangkit misalkan taksonomi risknya mature dia. Kalau pembangkit saya bocor, pembangkit saya meledak. Apa yang harus saya lakukan risikonya? Risiko itu nanti supaya tidak terjadi dan setelah terjadi gimana supaya dampaknya nggak terlalu besar. Risikonya signifikan. Terus kemudian EA ternyata mencoba menselaraskan antara strategi perusahaan dengan proses bisnis. Tapi bentuknya teks saja. Jadi bahwa di atas nyambung dengan di bawah. Nggak benar-benar nyambung dalam arti saya nggak bisa ngecek kira-kira perusahaan punya visi untuk mengembangkan bisnis baru. Nah ini itu kira-kira proses bisnis apa yang mendukung itu nggak kelihatan gitu ya. Jadi banyak tujuan visi-misi organisasi itu yang nggak kelihatan gitu ya. Ini sambungan ke proses bisnisnya yang mana gitu kan. Jadi kayak normatif aja masih. Ya nyambung tapi normatif. Terus kemudian banyak kejadian yang aneh ketika saya misalkan telekom nih Bapak Ustam. Saya tanya gitu ya. Mas emang menerapkan ISO ya? Oh iya kita menerapkan mas. ISO 9000 kita terapkan. ISO 25000, 27000 untuk data gitu ya. Oke. Itu diterapkannya dimana gitu ya. Pokoknya untuk data, untuk aplikasi. Iya dimananya mas. Proses yang mananya nggak bisa jawab. Di proses mana regulasi atau framework atau standar manajemen itu kita pakai. Nggak ada yang bisa jawab gitu ya. Kalau perlu listing kan deh mana proses bisnis yang menggunakan ISO 9000. Mana proses bisnis yang menggunakan ISO 27000. Nggak ada yang bisa jawab. Ini yang pengen saya pecahkan. Karena ketika auditor datang tanya, eh ISO 9000 dipakainya dimana? Itu pertanyaan-pertanyaan dasar gitu. Ini yang kemudian nanti di pembangkitan Jawa-Bali, salah satu sukses story kita, akhirnya bisa dapat award Bapak Ustam. Masuk di industrial leader gitu ya. Karena sambungan-sambungan jawaban-jawaban dari pertanyaan itu ketemu di enterprise arsitektur gitu ya. Terus ini nggak mendukung multidimensi. Maknanya apa? Nggak nyambung secara komprehensif antara strategi perusahaan, standar apa yang digunakan, data, aplikasi, resiko. Pengembang EA bahkan nggak mau menggarap bisnis proses gitu kan. Ini bagi saya agak aneh. Karena startingnya dari proses bisnis. Proses bisnis harus lengkap dulu gitu harusnya. Ini beberapa kendala gitu ya. Jadi pengembang EA itu isinya cuma 4 orang, 3 orang. Terus kemudian kerjanya datang 2 minggu sekali gitu ya. Diskusinya cuma 2 jam nggak dapat apa-apa gitu ya. EA yang saya bangun untuk organisasi itu nanti tidak berakhir hanya di cetak. Enggak. Tapi dia living document. Saya pengen itu diakses setiap hari. Saya pengen itu jadi pedoman untuk setiap karyawan. Ketika karyawannya rotasi. Eh kerjaan saya apa? Lihat EA. Ketika ketua KPK baru datang. Makanya beberapa dokumen kita yang EA dipakai untuk induksi ketua KPK yang baru. Karena apa? Cukup dengan 1-2 jam. Kita jelaskan EA. Paham. Oh visinya ini. Misinya ini. Tujuannya ini. Ini nyambung ke proses bisnis. Regulasi apa saja yang dipakai. Semuanya nyambung. Jadi apakah masalah ini halusinasi? Enggak. Saya temukan di banyak tempat. Ternyata ya kayak gitu gitu ya. EA-nya nggak dirilasakan dengan dimensi organisasi. EA nggak diterapkan efektif. Tata kelolanya nggak jelas gitu kan. EA-nya masih statis. Ini rata-rata cetak. Bentuknya cetak. Sudah diserahkan vendor dulu yang ngerjakan EA. Bentuknya cetak. Selesai. Nggak selesai sebenarnya gitu ya. Nggak bisa diapain juga. Terus nggak pernah diukur kira-kira seberapa efektif gitu ya. Jadi sekali lagi. Kalau kita ngomongin ini. Ini mulai masalah kehidupan. Masih belum masalah penelitian gitu ya. Mulai. Kan sudah ada TOGAF sebenarnya gitu ya. Pertanyaannya TOGAF sudah bisa mecahkan itu semua atau belum gitu kan. Kita baca literatur gitu ya. Ini nanti listing literatur ada di bagian terakhir slide saya. TOGAF itu terlalu kompleks. Ini kata kutu safety paper-nya. Sulit dipahami dalam waktu singkat. Jadi kalau saya disuruh buat pusing saya. Ini mana yang harus saya duluan gitu ya. Waktu saya nggak banyak gitu ya. Terlalu generik. Nggak efisien. Untuk organisasi skala kecil dan menengah. Overkill gitu ya. Jadi kalau untuk UMKM. Ini kayak bunuh nyamuk pakai nuklir nih gitu ya. Overkill gitu ya. Ada yang report seperti itu. Tidak ada panduan praktis dan contoh kasus real. Bener nih. Saya cari dari sejak dulu ini. Contohnya. Contohnya yang basisnya benar-benar TOGAF. Ini bentuknya kayak gimana? Nggak ada. Tapi kan TOGAF ada template. Iya. Tapi template itu nggak standar gitu ya. Nggak diverifikasi dulu. Jadi template-nya TOGAF itu ketika kita ikut grup-grupnya. Ada nggak yang buat value chain diagram? Soalnya ada artifact TOGAF value chain diagram. Makanya semua orang ngirim. Oh ini, ini, ini. Sama TOGAF dilihat. Dipilihkan tiga yang bagus. Dimasukin ke templatenya dia gitu ya. Jadi kalau ditanya. Template TOGAF untuk use case diagram itu yang mana? Nggak ada dia. Ya ada tapi beberapa versi gitu ya. Nggak ada solid satu. Template untuk use case diagram itu kayak gimana? Template untuk business interaction diagram itu yang kayak gimana? Nggak ada dia. Jadi hanya nyomot-nyomot dari beberapa yang kita kirim terus kemudian template-nya dibagikan ke kita. Metodologi dan artifact nggak mapping satu ke satu. Jadi yang agak jomplang itu. Arsitektur vision ada artifact-nya. Bisnis arsitektur ada artifact-nya. Tapi begitu masuk opportunity ini masuknya di artifact yang mana? Nggak kelihatan. Terus nggak mendukung multi-dimensi gitu ya. Strategi, governance, resiko, KPI, proses bisnis aplik. Nggak nyambung. Seluruh dimensi organisasi nggak nyambung. Ini dia. Ini mulai nih dari sini. Ini kalau pengen lihat yang template ya. Template TOGAV itu ada. Tapi dia ngasih contoh kayak gini. Yang ini saya lihat googling aja ini. Ternyata di Google ada gitu ya. Atau orang kebetulan ngirim kayak gini. Oh file change diagram portal tahun 1985 kayak gini nih. Sebaiknya pakai ini. Ada yang kayak gini. Tapi dua ini dimasukkan ke template-nya TOGAV kita disuruh milih sendiri gitu. Application dan user diagram. User location diagram ini bentuknya kayak gimana? Ada yang ngambarin kayak gini. Ada lagi dan seterusnya. Jadi pisah-pisah gitu. Nggak diverifikasi dengan baik. Nggak diputuskan. Sebaiknya gambar. Bahkan gambar use case aja salah gitu ya. Use case diagram diambilkan dari gambar yang salah. Ini beberapa kendala di TOGAV yang saya jumpai. Nah ide saya. Saya akan buat template. Pertama. Saya simplifikasi prosesnya TOGAV supaya lebih simple. Yang kedua. Saya mapping satu ke satu antara metodologi sama artifact. Ini beberapa hal supaya saya bisa mengatasi masalah ini. Terus kemudian supaya visualisasi kelihatan. Saya buat coloring code nanti. Bahwa warnanya hijau itu text. Warnanya biru itu diagram. Warnanya merah itu matrix. Warnanya kuning itu catalog. Terus kemudian tak buatin template seperti ini. Bapak-Ibu sekalian. Arsitektur vision itu untuk organisasi. Bisnis. Arsitektur. Kayak bisnis proses. Data arsitektur. Application sama teknologi. Bawah itu. Untuk nampung. Yang kalau di TOGAV. EFGH itu. Gitu ya. Opportunity. Terus kemudian. Kalau ada change. Kalau ada perubahan. Governance-nya kayak gimana. Nih. Roadmap-nya kayak gimana. Ini saya bagi dua artifact-nya. Arsitektur implementation planning itu roadmap. Arsitektur governance itu. Kalau saya pengen merubah artifact. Caranya kayak gimana. Dan ini multi-dimensi. Kok bisa multi-dimensi. Nanti kita lihat ya. Makanya istilahnya saya sebut. Integrated multi-dimensional EA. Nah. Konsepnya gini nih. Kalau di TOGAV itu. Kita diajari. Eh pakai BPMN tuh. Standarnya. Soalnya sekarang BPMN. Tapi contohnya. Contoh BPMN biasa. Kalau saya enggak. BPMN. Proses di tengah. Proses bisnis organisasi saya gambarkan. Tapi langsung saya sambungin. Jadi proses bisnis itu enggak hanya berdiri. Proses bisnis saja. Satu gitu enggak. Tapi saya sambungin dengan data. Data apa yang keluar masuk. Langsung saya buatin pool data. Data-data-data ini nanti saya harmonisasi. Jadikan data arsitektur gitu. Terus ini butuh data apa. Menghasilkan data apa. Terus kemudian melaporkan. Laporan kepatuan K3LH. Ini pakai aplikasi apa. Langsung package aplikasi. Yang saya dapatkan dari divisi IT. Dokumentasi tentang aplikasi. Saya ubah juga dokumentasinya. Kita buat use case diagram. Nanti di sana. Packagenya saya keluarkan di sini. Jadi kalau ini diakses oleh orang IT. Ngecek sistem informasi laporan management. Ini di klik. Ini masuknya use case diagramnya orang IT. Detailnya nanti masuk ke activity diagram. Masuk lagi ke struktur table sampai ujungnya. Ini yang sudah sampai ke ujung. Kayak FIF itu saya bantu sampai ke struktur table. Nah terus standar regulasi apa yang digunakan untuk menjalankan proses ini. Saya letakkan di atas langsung. Oh ternyata proses ini. Proses melaporkan laporan kepatuhan. Ini ternyata butuh regulasi. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 3 ISO 14001. Yang berhubungan dengan itu. Ini saya masukkan ke atas. Terus kemudian ini mendukung strategi, visi, strategi perusahaan yang mana atau program yang mana. Kan biasanya visi, misi, strategi, program, kegiatan. Kalau urutan hirarki dari atas. Ini strategi atau program perusahaan yang mana. Saya tulis di sana. Oh ini dalam rangka penguatan sistem management. Ini nanti saya tarik dari visi, misi perusahaan yang ada di artifact yang lain. Terus saya sambungin juga proses ini kira-kira ada risikonya atau enggak. Membuat draft laporan kepatuhan itu ada risiko loh kesalahan input data. Terus proses ini dalam rangka menjalankan KPI apa? Jadi ngejar KPI apa? Langsung di bawah saya kasih KPI. Ini yang saya sebut bisnis prosesnya multidimensional. Jadi enggak hanya bis pro tapi aplikasi, data, standar regulasi, visi, misi, organisasi, strategi program perusahaan. Risk-nya saya masukkan di bawah. Yang risk ini nanti saya ekstrak dari risk taksonomi dari perusahaan. KPI saya ekstrak dari KPI taksonomi dari perusahaan. Wah gampang dong saya buat satu. Enggak satu masalahnya. Bisnis proses yang saya susun seperti itu dengan berbagai dimensi itu ribuan. Gitu. Kalau standar EPQC, jadi bisnis proses itu ada bisnis proses framework namanya EPQC. Itu jumlah prosesnya 477, jumlah sampai aktiviti ujung yang enggak ada prosesnya, sampai di ujung yang level paling ujung itu 2073. Indonesia National Single Window itu punya 588 proses bisnis gitu ya. Saya hitung sampai aktiviti 3.375. Terus kemudian Kementerian Keuangan, Perimbangan Keuangan ini kalau enggak salah ya. Ini kita ngerjakan di sana juga soalnya nih. 861 proses bisnis sampai ke aktiviti yang paling ujung 3.512. Pertamina EP itu punya 1.254 proses bisnis. Jadi bispro yang saya garap itu ribuan. KPK itu punya 1.168 proses bisnis. Restek DT punya 2.346. Anak perusahaan PGP, PGP punya 645. BPT yang terbaru 2019 kemarin ya. 616. PGP punya 1.534 gitu ya. Makanya kalau ditanya. AI itu yang paling hard di mana? Improvement atau re-engineering dari proses bisnisnya dulu gitu ya. Itu yang paling berat karena tarik ulur lama gitu ya. Multidimensi yang kayak gini tadi saya susun untuk ribuan proses bisnis gitu. Saya harmonisasi nanti semuanya gitu ya. Terus dengan saya menyusun proses bisnis yang seperti ini. Dan itu saya cemplungkan ke yang di sini proses bisnis. Ini ada proses bisnis. Saya cemplungin di sini nanti. Di sini itu isinya proses bisnis hirarki dari level paling atas sampai paling bawah. Visi-visi organisasi ada di atas. Jadi kalau saya akses di sini. Saya klik. Itu nanti muncul. Kalau organisasi modern biasanya pakai balance scorecard. Seperti ini. Balance scorecard itu ada internal proses. Learn and growth yang paling bawah gitu ya. Terus financial gitu ya. Target-target tentang financial. Shareholder. Internal prosesnya perbaikannya seperti apa. Misalkan internal cycle itu. Internal proses itu ada optimize asset life cycle. Aton strategy. Ini ada di sini ya. Establish. Establish corporate center. Saya ambil yang itu ya. L11 yang saya ambil ya. I11 yang saya ambil. Establish corporate center. Ternyata di dalamnya saya klik hirarkinya ada. Program atau strategi established corporate center itu punya sub penyiapan kapabilitas IT. Penyiapan kapabilitas IT itu ada melakukan optimasi dan mengembangkan aplikasi dan infrastruktur IT. Oh ternyata ada di situ. Terus kemudian. Jadi kalau ini. Target ini atau program ini. Saya klik. Nanti bapak-bapak-bapak. Saya tahu yang berhubungan dengan ini proses bisnis yang mana. Itu tinggal kita klik kanan. View all diagram. Kita pakai tools. Kita pakai Spark EA. Sama seperti kemarin kita belajar UML. Bapak-bapak-bapak. Saya pakai tools yang sama. Saya klik kanan. View all diagram. Nanti keluar semua proses bisnis yang berhubungan dengan melakukan optimasi ini. Jadi program melakukan optimasi mengembangkan aplikasi dan infrastruktur IT. Ini didukung oleh proses bisnis yang mana. Ini jadi kelihatan. Kok bisa kelihatan? Soalnya pada saat saya nyusun proses bisnis tadi ini proses bisnisnya. Jadi saya klik muncul proses bisnisnya. Di atas itu programnya kan saya masukkan di atas ini. Jadi dia akan nyambung dengan proses bisnisnya. Proses bisnisnya sendiri. Hierarki dari paling depan. Kalau sekarang organisasi modern perusahaan-perusahaan kebanyakan pakai EPQC. EPQC itu framework untuk membangun proses bisnis. Jadi ada level 1, level 2. Dia sudah buatin kita katalog-katalog proses bisnisnya. Tapi bispronya belum ya. Bispronya belum. Dia hanya kotak-kotak kayak gitu. Naming aja gitu. Dan ketika saya ngerjakan proyek EA. Kalaupun pakai EPQC itu saya improve. Saya nggak pengen kotak-kotak ala EPQC. Saya membuatkan alur bahan berjalannya. Jadi inilah yang disebut dengan level 0 atau level 1 dari proses bisnis perusahaan. Misalkan yang saya berikan contoh yang pembangkitan Jawa Bali ya. Mulai dari visi-misi. Menyusun visi strategi. Mengembangkan, mengelola produk dan jasa. Ini hampir semua organisasi menggunakan atau cara kerjanya kayak gini. Itu yang kemudian distandarkan oleh EPQC. Jadi mulai dari visi strategi. Mengembangkan, mengelola produk. Saya pasarkan. Pasar laku loh. Mulai siapkan produk dan jasa. Kelola layanan pelanggan. Yang di bawah, didukung oleh. Itu yang inti yang di atas. Yang support. Itu ada human resource. Ada IT. Ada aset. Ada macam-macam. Nanti saya masuk ke dalam. Mengakuisisi, membangun, dan mengelola aset. Saya klik. Bisnis proses. Level 1 datang. Kalau tadi 0, 1. Isinya nanti level 2. Makanya level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Mengelola aset produktif. Masuk lagi ke dalam. Ini belum bentuk start sama end. Maknanya apa? Dia belum jadi proses bisnis yang bentuknya SOP. Nah, proses bisnis ini ada dikotomi juga. SOP itu apa pula? SOP itu bisnis proses yang paling ujung nanti. Yang sudah ada start sama end-nya. Itu biasanya kita sebut SOP. Ternyata mengelola aset ada dua. Mengelola pemeliharaan aset pembangkit. Mengelola pemeliharaan engineering pembangkit. Saya ambil yang satu. Masuk lagi ke dalam. Ada tiga. Efficiency management. Reliability management. Saya masuk lagi ke dalam. Ini sudah level 4. Berarti masuk ke sini level 5 ini. Efficiency management. Kalau saya apakah selesai sampai di sini? Enggak. Saya perlu tahu. Ini kan sudah SOP ya. Meskipun ini bisnis proses level 5. Kalau di era sekarang disebut ya SOP itu juga oke lah. SOP dari efficiency management. Saya enggak selesai pekerjaan saya sampai di sini. Ini saya cek. Ini kan efficiency management. Kemudian saya simulasi. Ini sudah benar atau belum? Jadi hasil dari diskusi saya gambarkan. Ini sudah benar atau belum? Saya validasi. Ada masalah enggak di prosesnya? Secara sintaks dan grammar-nya sudah benar. Tapi secara semantiknya sudah benar atau belum? Nanti waktunya SLA-nya seberapa ini saya cek juga. Terus resource-nya apakah ada yang under atau overutilisasi saya cek sekali. Jadi proses bisnis itu saya sekalian kita simulasi ini namanya. Proses bisnis simulation. Saya masukkan 50 efficiency management. Saya jalankan simulasinya. Kalau keluarnya 50 berarti bagus ini sudah valid. Tapi masuk 50 keluarnya 100. Maknanya apa? 50 pekerjaan efficiency management itu dikerjakan seolah-olah 100 pekerjaan. Jadi enggak efisien ngerjakannya. Saya analisis. Dimana tuh enggak efisiennya? Ternyata di sini nih. Menelah hasil analisis data itu harusnya kan nunggu 2 proses ini selesai. Monitoring manual tuning sama monitoring auto tuning. Harus selesai. Kalau ini satu-satu. Manual tuning selesai langsung saya telah. Baru kemudian auto tuning selesai saya telah. Ini enggak sinkron. Makan energi ini di sini kerja 2 kali. Efeknya dia jadi 100 seperti ini. Nah apa yang saya lakukan? Saya sinkronize di situ. Ini cara mengatasinya. Jadi prosesnya saya simulasi, saya cek, saya benerin. Secara sintaks dan grammar sudah benar. Tapi secara semantik enggak benar ini. Setelah ini saya masukkan lagi 50. Keluarnya 50. Berarti sudah valid. Apakah selesai? Belum. Sekarang waktunya saya cemplungin. Saya ingin tahu SLA-nya berapa. Jadi satu proses efficiency management itu butuh waktu berapa. Pekerjaan menugaskan pengolahan efficiency management 2 menit. Jadi saya cemplung-cemlungin nanti. Memberi arahan 45 menit. Mengumpulkan data efficiency 120 menit. Jadi ini saya cemplungin ke sini. Nih, menugaskan 2 menit. Memberikan arahan 45 menit. Saya simulasi lagi nanti. Nanti keluar seperti ini jadi tahu bahwa ternyata satu proses efficiency management itu dikerjakan. Min 1.139 menit. Max 2.000. Min 1.337 rata-rata. Dari sana, oh ternyata 1.139 ini saya ambil min ya. Perlu waktu minimum 1.139 menit atau 19 jam untuk menangani pengolahan efficiency management. Efeknya apa? Divisi yang dapat tugas ini nanti nggak bisa ngomong. Oh target sebulan kita ngerjakan 200 efficiency management. Waduh, bubar itu. Gitu ya. Karena ngos-ngosan. Karena 1 efficiency management aja butuh waktu hampir 3 hari ini. Gitu ya. Kalau 1 hari efektif 6 jam. Efektif gitu ya. Itu berarti 6 kali 3. 18 jam udah deket ini. Jadi paling 3 hari 1 efficiency management. Kalau 22 hari kerja berarti paling 7. Berarti 7 efficiency management kita kerjakan. Nggak bisa 8. Kalau 8 harus lembur gitu nanti. Service level agreement jadi ketahuan. Terus kemudian saya analisis sumber daya manusianya juga. Saya cemplungin ke dalam orangnya. Oh ini butuh 1 orang. Ini 4 orang. Saya bisa tahu kira-kira dimana over dimana under. Ternyata performance efficiency nya overutilisasi. Tapi SME nya under kebanyakan orang gitu ya. Kepala engineering, kepala bidang engineering pembangkitnya. Ada beberapa pekerjaan yang harusnya dia kerjakan nggak dia. Disposisi ke bawah nih. Karena itu dia jadi under. SME nya juga under 71 gitu ya. Ini salah satu contoh gitu ya. Terus nanti matrix-matrix nya kita bisa dapatkan secara otomatis. Ketika saya sambungin di multi dimensi bisnis proses tadi langsung nyambung nanti dengan. Punya matrix langsung keluar. Kita pakai tools part dia bisa menghasilkan matrix secara otomatis gitu ya. Matrix itu nanti saya masukkan ke yang merah ini. Ini dibuat secara otomatis oleh toolsnya. Risk. Kok tadi risk nya nyambung dengan proses bisnis gimana ceritanya? Iya. Risk itu punya risk taksonomi. Nanti seperti ini nih. Oh taksonomi yang paling atas bisnis proses risk, korporat risk. Bisnis proses risk itu ada kepatuan, keuangan, strategi, kooperasional. Kepatuan itu ada etika kecurangan. Etika kecurangan itu ada dampak lingkungan. Dampak lingkungan itu masuk lagi ke dalam ternyata pencemaran lingkungan. Supaya tidak terjadi kontrol namanya gitu ya. Supaya kalau terjadi dampaknya nggak besar. Mitigasi resiko. Risk owner nya siapa? Teknisi pemeliharaan. Nah dari sini nanti Bapak Ciklan. Pencemaran lingkungan ini saya cemplungkan ke proses bisnis yang berhubungan dengan ini. Pada saat saya buat proses bisnis yang multidimensi tadi. Efeknya apa? Kalau pencemaran lingkungan ini saya klik kanan gitu ya. Anggep ini kalau di PLN listrik mati kayak kemarin ya. Ada pembangkit yang melejak misalkan listrik mati. Ini saya tinggal klik kanan. Saya bisa tahu pencemaran lingkungan atau listrik mati itu bisnis proses apa yang berhubungan. Di bisnis proses itu ada aktornya. Jadi saya bisa tahu kira-kira siapa penanggung jawabnya gitu ya. Bukan nyalahin pohon sengon lagi enggak. Tapi saya bisa tahu ini kira-kira divisi apa? Ketuanya siapa? Direkturnya siapa yang bertanggung jawab bisa tahu. Dan prosesnya apa gitu ya. Mungkin prosesnya nggak dijalankan dengan baik juga ketahuan. Karena hanya ada 5 proses ini yang berhubungan dengan pencemaran. Jadi kalau ada pencemaran pasti 5 ini. Proses 5 ini. Dan kalau prosesnya saya masuk ketemu aktor. Saya bisa tahu kira-kira aktornya siapa gitu ya. Nanti kalau saya klik keluar prosesnya. Resikonya ada di bawah itu saya masukkan pencemaran. Makanya nyambung gitu ya. Nah nanti risiko ini bisa dibuatkan dashboard. Mana yang high risk, medium, sama low risk gitu ya. Matrixnya keluar secara otomatis. KPI juga sama. KPI ada hirarkinya. Kayak bispro kayak risk ya. KPI organisasi itu ada strategi keorganisasi sama proses. Nanti masuk lagi ke dalam. Mengakui sisi membangun mengolah aset. Masuk lagi ke dalam. Penyelesaian WO. Ini KPI penyelesaian WO. Ini dikejar oleh proses bisnis apa saja. Tinggal klik kanan. View all diagram. Keluar semua proses bisnis yang mengejar penyelesaian WO ini. KPI bisa kita buatkan juga nanti dashboardnya. Matrixnya keluar secara otomatis gitu kan. Peraturan. Regulasi. Saya buat taksonominya juga. Oh perusahaan itu punya corporate governance. Ada regulasi. Ada standar. Standar itu nanti. Ada integration standard. Management standard. Technical standard. Management standard itu ada. ISO 20.000. 9001. 14.000. 27.000 misalkan untuk data dan security. Pertanyaannya. 27.000 ini dipakai dimana? Langsung bisa dijawab kalau kita punya AIA kayak gini. Klik kanan view all diagram. Semua proses yang berhubungan dengan ISO 27000 nanti langsung keluar. Kok bisa keluar kayak gini? Iya. Soalnya tadi kan saya hubungkan di proses bisnis. Ini saya tarik dari regulasi taksonomi ini. Saya tarik ke proses bisnis. Jadi begitu sambungannya langsung keluar seperti ini gitu ya. Jadi saya tahu ISO 27000 itu dipakai dimana aja. Kalau ada auditor yang tanya. Eh ISO 27000 ini worth it gak? Masih dipakai. Ini dipakai dimana aja? Masih pak gitu ya. Termasuk kalau gak ada bispro. Gak ada proses. Ada standar yang tidak dilakukan bispronya. Ketahuan kosong. Kita klik kanan kosong gitu ya. Terus application use case diagram. Ini saya ambilkan dari FIF kalau ini ya. Oh aplikasi di perusahaan saya itu kayak gini. Nanti terbagi menjadi dua. Core sama non core gitu misalkan ya. Core yang atas, non core yang bawah. Terus kemudian yang core itu ada VIF apps gitu kan. VIF apps itu ada modulnya banyak banget. Modul-modul ini nanti ada sub-modul. Karena schema database itu berhubungan per modul. Makanya modul ini connect ke schema apa itu saya gambarkan langsung disitu. Ada modul marketing. Terus kemudian ada sub-modul namanya dealer profile. Sub-sub-modul. Nih saya pakai use case diagram disini. Dealer profile kayak gini nih ternyata. Ada sub-sub-sub-sub-modul. Main dealer information. Dari sini nanti. Nggak selesai disini. Alur process view main dealer information itu kayak gimana? Saya gambarkan pakai activity diagram atau BPMN. Kemarin UML kita sudah belajar. Nggak sampai disini. Kita ngomongin Bapak-Ibu sekalian keping puzzle software kita sendiri itu. Dokumentasinya ada disini. Jadi kalau kita sambungin nanti dengan EA. Beautiful orang IT-nya. Dokumentasinya juga rapi. Orang organisasi punya proses bisnis yang nyambung dengan ini nanti. User interface yang kemarin sudah saya ajarkan ke Bapak-Ibu sekalian. Itu ada disitu. Keluar disitu user interface-nya seperti itu. Apakah hanya ini? Nggak. Sequence diagramnya juga saya buat. Jadi saya tahu proses ini. Modul ini memproses alurnya kayak gimana. Memproses entity yang mana. Table yang mana. Oh ternyata dia akan memproses table ini. Jadi programmer baru pun yang dia dapat tugas. Tolong dong ngurusin human resource aplikasi. Dia nggak gelisah lagi. Karena apa? Buka EA. Klik application architecture. Masuk ke dalam yang human resource. Dia tahu ini prosesnya kayak gimana. Nyambung ke table-nya table apa aja. Jadi dia nggak salah nguprek-nguprek table. Nggak salah bikin kode. Karena dia tahu gitu ya. Jumlah field-nya ada berapa. Jadi kalau akses nggak langsung. Oh field-nya ada 10 langsung saya akses gitu ya. Ternyata ternyata 11 disana gitu ya. Terus aplikasi yang ada kita akses. Biasanya kita pakai ISO 25000 ya. Dijawab oleh user sama dijawab oleh developer gitu ya. Yang urusan usability, reliability, security itu developer orang IT yang jawab. Yang quality in use ini ISO 25000 ya nggak saya ambil semuanya. Saya ambil yang kira-kira nyaman dijawab oleh kedua pihak. Nanti kita bisa susun kuadrannya. Aplikasi yang kata user. Oh ini nyaman banget loh dipakai. Bantu saya banget gitu ya. Kata user gitu ya. Nyaman banget dipakai. Tapi kata developernya. Ini nggak bagus nih teknologinya sudah tua. Replace. Ganti dengan aplikasi baru yang menjalankan fungsi yang sama. Tapi kata usernya good. Kata developernya good. Maintain gitu ya. Kata developernya ini bagus nih. Kata usernya nggak banyak nolong saya ini. Tambahin fitur reassess. Ada juga yang kita buang gitu ya nanti ya. Nah nanti aplikasi di organisasi itu dibuatkan kuadran kayak gini. Jadi kita bisa membuatkan rekomendasi. Eh aplikasi ini nggak layak nih sebenarnya gitu ya. Itu yang application architecture. Teknologi architecture. Teknologi ini mendukung aplikasi. Makanya saya buatkan ini kita pakai technical reference modelnya TOGF ini. Ini saya ambil apa adanya dari sana. ERP. ERP-nya pakai ellipse gitu kan. Ellipse ini servernya ada berapa dan IP addressnya berapa. Terus kemudian platformnya pakai apa gitu ya. Oh dia ternyata pakai JBoss. Database-nya pakai apa. Nanti ketika ngomongin platform itu saya ngomongin software engineering service. Services-nya ya. Tapi kalau saya ngomongin database itu kategorikalnya data management service. Jadi nanti yang Oracle dan seterusnya saya masukin data management service. yang berhubungan dengan platform bahasa programnya saya masukin ke software engineering service. Nanti seperti itu. Ini ngikutin TOGF reference model TRM. Yang servernya apa saja masuk ke server yang ada di situ. Dari sana saya bisa ngecek. Nanti matrixnya keluar secara otomatis. Saya bisa tahu. Sebagai direktur IT saya bisa tahu ketika staff saya ngomong, Pak kita Oracle lisensinya harus diperbarui ini. Loh sebentar saya cek dulu ya teknologi matrix kita ya. Oh ternyata Oracle dipakainya oleh AMP, Ellipse, Maximo. Mas ini aplikasi ini kan sudah obsolete ya. Nggak akan kita pakai lagi ya. Padahal Oracle lisensinya kan mahal ini. Oh iya Pak tapi kan kita masih pakai. Ya tapi kan nggak akan pakai kan mulai tahun ini kan. Iya sih Pak. Ngapain saya beli lisensi lagi. Ini salah satu contoh. Termasuk untuk rekrutmen developer. Kadang kita ngawur. Kita butuh Java developer nih. Ternyata platform kita itu basisnya PHP sama CI semuanya nih kayak gini. Ngapain kita hire developer yang lain. Ini salah satu contoh. Jadi bisa dipakai untuk membuat kebijakan. Aplikasi-aplikasi saya itu jalan dengan platform apa. Bahasa programannya apa. Frameworknya apa. Servernya apa gitu ya. Database-nya juga apa. Nanti kelihatan terang. Terus roadmapnya saya susun. Dari beberapa yang keluar tadi Pak Wieselan. Akhirnya saya susun. Oh kalau gitu untuk tahun depan kita nyusun. Kita buat absensi gitu ya. Ini spark yang akan kita pakai. Ini bisa juga dipakai nanti untuk project management gitu ya. Absensi project managernya siapa. Nanti bisa dipakai untuk monitoring juga. Sudah selesai 75%. Ini kan roadmap ya. Kalau kita ngomongin IT. IT roadmap itu sebenernya. Terus saya pengen merubah EA. EA ini berubahnya setiap berapa tahun. Setiap saat bisa berubah gitu ya. Karena ini living document. Cuman ada proses approvalnya. Bisnis proses siapa yang akan boleh merubah setiap unit. Siapa yang approve. Nah itu saya buatkan namanya architecture governance gitu ya. Komite EA atau Komite TI. CIO nya siapa. Pengelola nya siapa. Komite nya apa. Nanti ada disana semua. Oh yang berhubungan dengan proses bisnis. Misalkan yang ada disini. Bisnis architecture. Itu ada proses bisnis. Ada KPI. Ada risk. Proses bisnis itu yang mengubah siapa. Boleh merubah setiap unit gitu ya. Tapi nanti ada pengelola architecture yang dia akan approve. Apakah ini layak kita ubah atau enggak gitu ya. Masing-masing bidang punya operatornya. Nah ini semuanya nanti jadi peraturan. Kalau di KPK jadi perkom. Kalau di RISTEK jadi permen. Kalau di PGP jadi perdir. Jadi proses bisnis. Setiap divisi bidang unit boleh merubah loh. Alur proses perubahannya seperti ini. Jadikan dalam bentuk draft nanti gitu ya. Terus kemudian di approve. Pengajuan draft nya di approve. Nah ini namanya architecture governance. Yang tadi saya sebut integrated multidimensional EA. Saya membuat improvement dari TOGA framework. Beberapa saya ubah tadi gitu ya. Jadi kalau ditanya IDEA apa? Framework pengembangan enterprise architecture. Yang bisa menyalahaskan visi, misi, strategi organisasi dengan peta proses bidang standar. Dan itu divalidasi dan disimulasi. Enggak cuma proses bisnis saja. Tapi kita validasi, kita simulasi. Yang merelasikan seluruh aspek dimensi organisasi. Multidimensi makanya. Risiko, KPI, data, aplikasi. Menggunakan satu tools. Bukan listing aplikasinya saya pakai Excel. Terus kemudian gambar use case diagramnya saya pakai Spark. Atau saya pakai Visio. Enggak satu tools. Helicopter view nya bisa saya nikmati lebih gampang gitu ya. Untuk efektif efisiensi berjalannya organisasi gitu kan. Nah merangkumkan yang tadi. IDEA ini jadi framework Bapak-Ibu Sekulan gitu ya. Karena saya bisnis Bapak-Ibu Sekulan. Saya enggak publish duluan sebagai paper gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya masukkan ke dalam HKI gitu. Makanya ketika ini sudah jadi. Buku panduannya sudah clear. Saya enggak publish as a paper scientific. Meskipun kalau saya publish juga masih bisa gitu ya. Saya wujudkan dalam bentuk dokumen yang saya hak ciptakan. Saya urus IDEA nya nanti di trademark gitu kan. Terus kemudian saya urus publikasi yang saya buat ke dalam hak cipta. Khususnya buku atau buku panduan. Nanti ada pilihannya gitu ya. Komponen framework IDEA itu integrated standard compliance. Comply dengan berbagai standard tadi. Simplified systematic method. Metodenya sederhana loh. Simple gitu ya. Lebih simple daripada default of GAF-nya. Multidimensi. Mensupport risiko KPI regulasi data aplikasi. Prosesnya iteratif. Change management. Jadi staff saya tidak seminggu satu kali aja di sana. Enggak. Setiap hari ada di sana tujuh orang. Ngantornya di klien. Setiap hari dia melakukan transfer pengetahuan. Jadi kalau ada yang tanya dijelasin. Menggunakan tool satu gitu ya. Dibikinkan workshop juga nanti untuk cara pakai tools-nya. Masuk di sana roadmap governance komprehensif sesuai dengan visi, misi, organisasi gitu kan. Jadi yang standar compliance tadi. Oh ini comply dengan BPMN. Pakai framework-nya IPQC dan seterusnya. Ini omongan compliance. Compline-nya dengan apa aja sih gitu ya. Terus kemudian simple. Saya susunkan. Saya sudah bahasa Indonesia kan gitu ya. Terus kalau TOGAF kayak gini. Jadi kalau punya saya kayak gini. Saya buat simple. Lebih sederhana. Terus kemudian artifact-nya mapping satu ke satu. Lihat nih. Mapping satu ke satu. Coloring code-nya saya buat. Code war-nya saya buat. Jadi ini akan jadi dashboard. Kalau orang. Eh EAMU mana? Itu kita klik keluar pertama kali ini gitu ya. Nanti tinggal. Mau cari apa? Visi, misi, organisasi. Saya klik visi, misi gitu kan. Jadi kalau orang tanya EAMU mana? Itu kan nggak tanya proses yang ada di kiri. Tapi tanyanya yang artifact-nya di kanan. Multidimensi seperti tadi. Proses bisnis saya sambungin dengan data, aplikasi, standar regulasi, strategi, resiko, sama KPA. Terus iteratif knowledge transfer. Jadi pengembang dan pengelola EA itu nanti ada kompetensi yang dikejar sebenarnya. Jadi pemahaman terhadap framework, permahaman terhadap tools. Makanya misalkan proyeknya 8 bulan. Itu staff saya di sana tiap hari bisa mengedukasi klien gitu ya. Terus kemudian setiap bulan atau setiap 2 bulan sekali kita adakan workshop. Workshop-nya nanti tentang bisnis strategi, BPMN, UML. Karena orang IT akan menggambarkannya pakai UML gitu kan. Yang data arsitektur ada beberapa proses kita pakai di MBOK gitu ya. Terus kemudian saya selipkan kalau mulai ingin memining data, saya beri workshop data mining. Terus kemudian yang di VCIT, tentang berhubungan dengan State of India teknologi, infrastruktur, network design-nya sebaiknya kayak gimana. Ini beberapa konsep yang saya ajak bahwa ini kebutuhan AI ini bukan kebutuhan di VCIT loh, tapi kebutuhan semua gitu ya. Jadi ketika yang minta teman-teman IT, ya saya buatkan dulu untuk IT. Karena IT nggak punya wawonan BUD, baru kemudian kita tunjukkan. Jadi kayak FIF itu kita geraknya ke IT dulu, mulai tahun 2020 ini, kemudian AI-nya dibangun untuk organisasi gitu ya. Proses nalat transfernya bertahap seperti tadi menyeluruh gitu ya. Join development, saya minta tim AI yang ada di organisasi dibentuk pakai SK, nemenin kita gitu. Terus setiap bulan kita report change management-nya, kita buat dia nggak hanya bottom-up tapi juga top-down. Jadi dari bawah ke atas, misalkan nyusun proses bisnis nih, dari bawah ke atas disusun gitu ya. Dari SOP dulu, tapi dari atas nanti saya buat, kan saya ketemukan di tengah. Terus kita pakai Spark, meskipun kalau di Quadrant Gartner dia masih masuknya Challengers, tapi yang paling dukung kita pernah mengatakan benchmark. Saya coba software AG, evolutional bagus gitu ya. Untuk yang ide kita itu agak sulit diimplementasikan kalau di software AG, lebih mudah kalau kita pakai Spark. Dan orang IT sudah familiar dengan Spark karena untuk perancangan dan analisis dan perancangannya kan pakai Spark gitu ya. Apakah gratis? Enggak. Memang nggak gratis, tapi masih worth it bila dibandingkan beli software AG yang harganya miliaran gitu ya. Kalau Spark itu masih relatif nyaman dan karena Brandmatics kita partner Spark, jadi kita bisa minta untuk keperluan training, boleh nggak kita pakai lisensi yang ada dulu? Boleh. Mereka memberi kita kebebasan. Bisa disimulasi, bisa dipublikasi berbagai format gitu ya. Template AI-nya bisa saya buat dengan mudah, nanti kayak gini nih templatenya gitu ya. Kalau kita ngomongin digital transformation, AI itu ada di ujung paling kiri gitu ya. Jadi digital transformation itu ada big data, ini sudah kita bahas di one hour training yang data mining ya. Big data, IoT, terus bisnis proses simulasi sama enterprise architecture. Beberapa tadi saya gabungin, bisnis proses simulasi saya masukin ke EA sekalian gitu kan. Kalau big data, ini yang kemarin kita bahas, saya punya proses sistem informasi akademik datanya ada, saya buatkan pola. Ini big data ya. KPK pengen tahu, kira-kira orang koruptor itu profilnya seperti apa. Ini big data gitu ya, urusan-urusan kayak gini lah. Kalau di Camp SOS kita bantu untuk klasifikasi bantuan sosial pangan bahkan. Di Camp Lu kita pakai untuk misalkan membuat kluster konflik, TKI yang konflik biasanya di mana, asalnya siapa, asalnya dari mana, umurnya berapa gitu. IoT, ini perusahaan saya yang satu lagi, Bapak Utan, Imani Prima, develop banyak aplikasi misalkan seperti ini. Kapal yang masuk itu bisa kelihatan, mana yang, makanya ini Bu Susi marah-marah ini Bapak Utan. Karena apa? Lihat, merah itu artinya masuk ke Tanjung Perak, tidak ter-record. Jadi dia itu, kapalnya memang tidak ter-record di Indonesia, tapi masuk. Masuknya juga tidak ngomong. Kapalnya tidak ter-record, masuknya tidak ngomong. Kalau kuning, kapalnya ter-record, tapi datang tidak ngomong. Nah, yang benar itu yang hijau. Teregister, datang ngomong. Masalahnya yang hijau mana? Yang hijau cuma satu diantara ribuan kapal-kapal yang tidak jelas. Kemudian kita bisa tentukan kira-kira akan parkir di mana kapal-kapal itu. Apakah bisa jalan dengan mudah ini? Tidak juga. Karena ternyata di sini ada tukang parkir-tukang parkir yang nggak bisa kita hapuskan. Makanya sistem otomasi untuk kayak gini agak sulit kita lakukan. IOT ini pak pakenya. Loh, tukang parkir diusir aja ya? Tukang parkirnya jenderal nggak bisa diusir. Nah, yang bisnis proses simulasi kemarin sudah saya sebutkan. UGD. Dari menerima laporan mengklasifikasi. Oh, ternyata ada kekeliruan di situ. Ini sama kayak depan tadi. Oh, saya sinkronisasi. Ternyata jadi benar. Waktu saya bisa menetapkan SLA kayak tadi. Terus kemudian mana yang over, mana yang under. Bisa saya cek gitu kan. Biayanya bisa saya cek juga kira-kira satu hari berapa gitu kan. Dan nanti kalau saya ngomongin automation, dari tiap hari transaksi mengklasifikasi tingkat gawah darurat itu, tiap hari perawatnya ratusan pekerjaan itu jadikan data, datanya jadikan pola, polanya sudah jadi if then. If then-nya saya masukkan ke sistem untuk mengklasifikasi tingkat gawah darurat. Yang tadinya 5 menit, kan 5 menit nih? 5 menit kan? Dengan sistem yang saya bangun yang berbasis pola data mining tadi, bisa 1 menit. Jadi SLA-nya yang tadinya 17 menit, berubah jadi 8 menit. Nah, ini dia sebenarnya kalau orang-orang IS pengen garap skripsi, itu kayak gini, analisis proses bisnis, simulasikan, cari mana masalahnya, itu boleh. Nggak harus coding, 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 buat sistem aplikasi, blablabla, sistem informasi, blablabla, enggak gitu ya. Nah, kita bergerak dari stupid apps, sistem informasi akademik, stupid apps, ke sistem prediksi kelusan mahasiswa, smart apps. Ini kemarin sudah kita bahas. Dan itulah makna revolusi industri keempat. Kalau masih pakai database, biasa, truth, R, apps, itu masuknya ke revolusi industri ketiga. Tapi kalau sudah mulai pakai pola data mining, saya masukkan ke aplikasi revolusi industri keempat. Nah, ini nanti membuktikan apa yang kita bahas di mitos software engineering kemarin. Bahwa bangun software itu harus sesuai kebutuhan, ada keuntungan gitu ya. Dengan komputer lebih cepat, lebih irit, lebih worth it, ROI-nya lebih tinggi, BIP-nya lebih cepat, menghemat produktivitas kita lebih tinggi, itu harus bisa kita ukur gitu ya. Bukan ATP yang tadinya tiga hari, pakai komputer tiga minggu, pakai komputer lebih canggih jadi satu bulan. Ini bukan sistem yang benar gitu ya. Nah, nanti di terakhir enterprise architecture, tadi keping yang terakhir gitu ya. Dalam kerangka berpikir digital transformation itu ada empat komponen tadi. Nah, terus yang poin ke enam dari komponen IDEA, itu comprehensive roadmap dan governance, tadi sudah saya bahas gitu ya. Organisasi itu punya visi, misi, strategi, terus kemudian program, indikator, kegiatannya apa gitu kan. Ini nanti saya masukkan ke dalam EA-nya, terus kemudian langsung saya monitor di dalamnya, jadi langsung jadi satu. Kalau architecture governance yang tadi sudah saya tunjukkan di depan gitu ya. Cara saya mengelola architecture kayak gimana. Dan yang terakhir, ini sudah saya implementasikan di berbagai tempat gitu ya. Jadi, saya sudah masuk ke industri, di PJB itu juga sudah gitu ya. Ristek Dikti itu kita bangun sekaligus untuk permanent ristek Dikti, 62 sama 71 itu kita yang bantu ngedraft gitu ya. Terus kemudian Kementerian Keuangan EAI NSW itu membantu untuk sampai ke jadi lembaga, sekarang jadi lembaga sendiri gitu ya. Beberapa peraturan juga saya bantu draft, SE27 itu juga panduan penyusunan peta proses bisnis itu kita yang ngedraft. Terus di LIPI ini Mas Indro. Mas Indro dulu kita bantu dengan enterprise architecture untuk repository ilmiah nasional gitu ya. Jadi, sistematis, rapi gitu kan. Yang PJB, kita sampai ke perdirnya kita bantu gitu ya. Dapat penghargaan dari Malcolm Batridge ya, industrial leader. Satu-satunya di Indonesia ini perusahaan swasta. Nah, terus saya ukur nih penelitian saya, eksperimen saya saya ukur, improvement saya saya ukur. Kalau di depan saya pengen ukurannya untuk semakin efektif bekerja nggak orang-orang? Nah, sebelum pakai EA dan setelah pakai EA saya gitu ya. Tapi kalau EA saya, IDEA saya pengen saya ukur nih IDEA-nya, semakin cepat nggak buat? Itu berarti nanti pakai parameter yang berbeda. Ini saya pakai parameter untuk melihat efektivitas kerja enterprise architecture ya. Ini nanti ada banyak nih pengukuran EA. Ini saya pakai salah satunya. Ini ada faktor administrasi, architecture planning method, dan seterusnya. Indikatornya nanti seperti itu, bentuknya survei. Jadi, saya bisa meningkatkan efektivitas kerja dari 1,6 nilainya dia jadi 3,32. Nah, seperti itulah Bapak Ibu Seklan. Salah satu contoh gimana saya ngembangkan masalah kehidupan jadi masalah penelitian. Terus kemudian bisa membantu solusi untuk dunia industri, kemudian berhasil saya ukur gitu ya. Kalau kita jadi akademisi, nanti kita lemparkan dalam bentuk paper publikasi. Karena saya orang industri, Bapak Ibu Seklan, ini pergerakan ini di industri. Ide saya, saya nggak ingin diakui orang, makanya saya urus dulu hak ciptanya. Jadi, hari ini kita diskusi, Bapak Ibu Seklan, pamungkas dari seri software engineering sebenarnya. Bahwa ada mitos bangun software coding itu utama di orang IT, ternyata bukan itu. Di atasnya kode ada software, di atasnya software itu nanti ada how to manage software, itu enterprise architecture. Dan hari minggu ini, hari pamungkas di industri kita berhubungan dengan seri software engineering. Jadi, saya buktikan ke Bapak Ibu Seklan bahwa kalau saya punya ide, saya bisa mengimprove sesuatu gitu ya. Saya bisa jadikan itu penelitian gitu ya, oke. Saya juga bisa jadikan itu bisnis yang kalau peneliti publikasinya di jurnal, tapi kalau pebisnis gitu ya, diurus dulu hak cipta sama patentnya biasanya gitu ya. Dan jangan lupa, hak cipta itu bukan berarti semuanya kita hak ciptakan, nggak Bapak Ibu Seklan. Atau kita kadang ngomongin hak cipta itu ngomongin patent, beda ya Bapak Ibu Seklan. Ini kapan-kapan nanti kita bahas spesifik khusus untuk yang IPR lah gitu ya. Jadi, kayak buku, panduan, paper, apa namanya, software itu masuknya ke hak cipta. Benar, bukan patent. Paten itu nanti misalkan tentang proses gitu ya, bisnis proses model itu juga masuk di patent gitu ya. Nanti ada beberapa kategori yang ada di sana. Nah, ada sembilan hak kekayaan intelektual. Ada merk dagang, rahasia dagang, ada patent, ada hak cipta gitu ya. Ada banyak yang masing-masing dilindungi oleh undang-undang dan ada beberapa institusi yang tempat register kita gitu ya. Kayak AIDEA ini saya daftarkannya sebagai hak cipta. Buku panduannya saya daftarkan sebagai hak cipta. Nanti merknya saya daftarkan di trade merk gitu. Ini sedikit pengantar kalau Bapak Ibu Seklan nanti pengen gerak dari riset, kemudian develop gitu ya. Terus kita pengen melindungi invention kita gitu ya. Seperti apa nih, seperti itu. Mungkin itu yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan Bapak Ibu Seklan. Terima kasih atas perjuangannya. Puasa-puasa masih mau dengerin seperti ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dalam perjuangan. Yang sabar Bapak Ibu Seklan, kita berjuang di tempatnya masing-masing gitu ya. untuk memperbaiki Republik ini dalam kondisi yang rumit, ini sekarang tambah rumit gitu ya. Mungkin itu dulu, saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.